Baik, selamat siang baik kita. Kita akan mulai pertemuan kita, ini pertemuan yang kelima ya. Pertemuan yang kelima, ya. Silahkan siapa yang mau berdoa dan bernyanyi. Baik, kalau tidak ada yang berdoa, kita akan mulai saja. Oke, kita masuk pada bahasan sejarah dokumennya di Indonesia. Saya panggirkan nama-nama kita, Rinaldi. Apakah Rinaldi ada? Kita ada yang berdoa, Rinaldi. Angeline. Anoy. Ari. Duri. Dorcas. Anitta. Esther. Rizka. Uja. Helen. Hikson. Rospita. Juli Andre. Luis. Mikhail. Mauviande. Otto. Francisco. Regina. Ria. Ronny. Sardo. Saryahni. Susan. Trumaida. Findi. Yes. Oke, silahkan perhatikan yang semuanya. Oke. Ya, minggu yang lalu kita telah belajar soal sejarah dokumennya di dunia. Akhirnya gerakan dokumennya di dunia dimulai dari konvensi penginjilan pertama di Aidenberg 1910. Lalu, lahirlah WCC. Tapi nanti kalian juga akan boleh mempelajari selain WCC, masih banyak lagi gerakan-gerakan dokumennya dunia yang perlu kalian dalami. Selain WCC, masih ada gerakan lain, spesial IMCA. Yang main, IMCA itu menjadi pelopor lahir yang digerakan GMKI di Indonesia. IMCA. Kalau pernah dengar gerakan itu ya, Young Man Christian Association, IMCA. Selain IMCA, nanti ada lagi World Association of Christians, WFCS. Itu juga bagian dari gerakan dokumennya dunia. Nah, kemudian ada lagi selain IMCA dan WFCS, ada lagi nanti International Mission Council, ada lagi Universal Christian Council for Life, ada World Conference of Faith and Order. Nanti terserah baca saja di gerakan-gerakan internasional itu selain WCC. Hari ini kita akan fokus pada gerakan dokumennya di Indonesia. Nah, gerakan dokumennya di Indonesia itu dimulai dari tahun 1945 pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, maka dimulailah sebuah gerakan di mana ada kehenduan orang Indonesia untuk membangun gerakan dokumennya di Indonesia. Hal itu dimulai dengan adanya pembentukan jending kursa. Oleh Belanda, ini gerakan ini dibentuk oleh Belanda sebagai bagian dari rencana berdirinya gerakan dokumennya di Indonesia. Nah, gerakan ini dimulai tanggal 10 sampai 22. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Nah, setelah dibentuk oleh Belanda, bandang Bézending Genosaf, Belanda memberi kesempatan untuk kita memulai gerakan ini. Maka mereka melaksanakan rapat perdana komisi atau rapat konferensi misi pertama ya. Misi pertama di Batavia tanggal 10 sampai 20 Agustus 1946. Nah, tujuan konferensi ini ada dua hal. Yang pertama, mereka membicarakan soal tempat tugas misi dan para misionaris yang datang ke Indonesia. Itu yang mereka bicarakan. Yang kedua ialah rencana mendirikan sebuah badan dokumennya di gereja-gereja Indonesia. Itu dua hal yang mereka mau sampaikan dalam konferensi yang pertama di Batavia tanggal 10 sampai 20 Agustus 1946. Dalam pertemuan ini ada beberapa hal kesimpulan selain dua hal yang tadi saya bicarakan yang mereka putuskan. Yang pertama itu gerakan dokumennya dilanjutkan setelah sebelum Perang Dunia Kedua yang mereka gagas dulu gerakan dokumennya di Indonesia. Dan setelah Perang Dunia Kedua itu dilanjutkan ke tempat, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tujuan daripada badan ekumennya yang akan dibentuk itu ialah untuk menuju gereja yang esah di Indonesia. Tujuan kerjasama ekumennya itu adalah untuk membentuk suatu gereja yang esah di Indonesia. Lalu yang kedua, hasil daripada pertemuan konferensi yang pertama itu tanggal 10 sampai 20 Agustus 1946. Lalu yang ketiga, tujuan dibentuknya DGD atau Dewan Gereja Indonesia ini ialah untuk meningkatkan kerjasama antar gereja di Indonesia dan juga antar gereja-gereja luar negeri yang mengutus tenaga sendingnya ke Indonesia. Ini itu yang kita lihat, yang ketiga. Lalu yang keempat ialah membuat sebuah gerakan di gereja lokal atau regional untuk mendukung lahirnya gerakan ekumen ini. Jadi setiap daerah, setiap lokal, mereka membuat gerakan-gerakan yang bersifat lokal untuk mendukung berdirinya Dewan Gereja di Indonesia. Itu tahun 1946. Nah, setelah mereka bertemu pada ini diwajibkan dengan pertemuan konferensi yang kedua, konferensi yang kedua pada Maret. Maret 47. Nah, pada Maret 47 ini ada 54 orang yang habis. yang sedempat orang hadir dalam pertemuan ini itu sama dari 16 gereja. Nah, jadi 16 gereja dari seluruh Indonesia mengadakan konferensi pada Maret 1947. Tempatnya di Malino, di Makassar. Pertemuan di Malino, di Makassar ini membentuk sebuah badan yang disebut dengan Majelis Kristen. Pertemuan ini di Malino dan membentuk sebuah Majelis Kristen. Membentuk Majelis Kristen. Tugas utama dari Majelis Kristen ini ialah untuk merintis jalan terbentuknya gereja Kristen Esa di Indonesia. Tujuan utamanya ialah untuk merintis jalan gereja Kristen Esa di Indonesia. Selain mereka membentuk Majelis Gereja yang menjadi badan membentuk gereja Kristen Esa di Indonesia, mereka juga mendirikan sekolah tinggi di Indonesia Tugas. mereka mendirikan estetik inti. Nah ini konferensi yang kedua, 1947. Lalu setelah itu, lanjut lagi pada November 1945. ini konferensi yang ketiga. Dan pada konferensi ini diadakan sebuah konferensi yang lebih mendalam lagi di mana peserta daripada konferensi ini dihadiri oleh peserta utusan Indonesia yang hadir pada pembentukan gereja-gereja sedunia pada tanggal 23 Agustus 1948. Jadi satu tahun setelah DGD berdiri, dibentuklah rencana persekutuan gereja-gereja di Indonesia. dihadiri oleh orang yang hadir pada saat dibentuknya Dewan Gereja Sedunia. Nah, dihadiran utusan Indonesia pada pembentukan gereja-gereja sedunia itu untuk memberikan arahan bimbingan nasihat dalam rangka mendirikan Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Mereka memberi nasihat motivasi bahwa dasar berdirinya DGI itu nanti ialah bukan dimotivasi dari rasa nasionalisme tetapi karena kesadaran kesatuan Kristiani sebagai tubuh Kristus. Jadi yang mengerjakan dari penisis itu bukan nasionalisme kesatuan 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 dalam Kristus itu nasihat yang mereka berikan bahwa berdirinya DGI nantinya itu bukan dimotivasi oleh semangat nasionalisme tapi karena semangat kesatuan Kristiani sebagai tubuh Kristus. Ini konferensi November 1949 1949 sehingga tujuan konferensi ini ialah membentuk gereja Kristen yang esak nanti kita lihat gempa ini mengerak mengerak kembali yang mengerak dari jenis kembali dari gerakan ini dari sini di jenis di Indonesia menjadi jenis di Indonesia di Indonesia Ini gerakan yang dinamis. Ini tujuannya, tujuan konferensi November 1949 itu. Nah kemudian mereka memiliki semangat bahwa dalam GKYE ini, ini terbuka untuk umum. Tidak hanya orang-orang protestan, tapi seluruh gereja, baik Injili, Pentecostal, Harismatik, dan Katolik juga masuk ke dalamnya. Tetapi Katolik waktu itu tidak mau masuk dan menolak masuk kepada gerakan ekumen ini, karena mereka masih kuat mengimani ajaran Katolik. Bahwa Katolik itu adalah sebuah gereja yang umum dan universal, jadi bersatu. Jadi yang mereka harapkan ialah protestan masuk ke Katolik, bukan gerakan ekumen itu yang mereka tonjolkan. Karena mereka selalu melihat gerakan protestan itu adalah gerakan yang sangat dibenci oleh gereja Katolik. Sehingga mereka menolak masuk dalam gerakan ekumen ini. Ini yang kita lihat, Katolik tidak mau gabung karena ajaran mereka, karena dalam ajaran Katolik pada hakikatnya Katolik itulah am, Katolik itu am, universal. Sehingga mereka tidak mau gabung dengan ajaran gerakan ekumen ini. Dan ini memang membuat Katolik waktu itu tidak mau bergabung. Lalu mereka membentuk kesatuan lain, yaitu disebut dengan KAUI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ini tahun 1949, jadi mereka belum berhasil membentuk sebuah lembaga, tapi mereka sudah merancang tujuan daripada konferensi itu untuk melahirkan Gereja Kristen yang esah di Indonesia. Kemudian lanjut lagi konferensi itu kemudian, Jakarta. Nah, pada konferensi ini mereka sudah merancangkan untuk membentuk gereja Kristen di Indonesia. Nah, ini. Jadi, ini berkata-kata seperti Jakarta. Nah, di Yogyakarta. Dan pada saat ini, mereka bersyukur-syukur untuk memberikan sebuah gereja Kristen di Indonesia. Gereja Kristen di Indonesia. Nah, ke-27 gereja itu menyatakan sikap bahwa mereka mendirikan sebuah lembaga yang disebut dengan Dewan Gereja-Gereja. Dabat tersebut di Indonesia. Dabat tersebut dengan Dewan Gereja. Lepas tersebut dengan Dewan Gereja. menentukan tanggal lahir DGI itu tanggal 25 Mei 1950 ini lahir 25 Mei 1950 inilah yang kita lihat dalam rencetan gerakan sejarah hukumene yang lahir di Indonesia nah pada tanggal 25 Mei itu juga mereka membentuk MPH DGI dan ketua kini yang pertama ialah dokter itu kita lihat itu ketua umum DGI pertama dokter Todung Sultan Gunung Mulia Harahat nah ini yang kita lihat dalam lahirnya DGI di Indonesia nah sampai disini dulu ada pertanyaan kira-kira tidak ada sudah jelas bisa kedengaran suara saya apakah bisa mendengar suara saya dengar ya semoga kuping kalian tajam mendengar suara saya selanjutnya pada konferensi 1953 mereka ingin mematangkan pembentukan gereja Kristen yang Esa lalu bergeraklah dari gereja Kristen yang Esa menjadi gereja Kristen di Indonesia dan pada pertemuan ini mereka ingin GK di Indonesia gereja Kristen di Indonesia itu memiliki satu pengakuan itu satu pengakuan iman dan satu aturan gereja itu tujuan mereka sehingga untuk gereja Kristen yang Esa gereja Kristen di Indonesia itu menjadi sebuah gereja yang memiliki pengakuan iman yang satu dan aturan yang satu inilah pembicaraan mereka di konferensi 1953 tapi pada konferensi 1953 ini ini tidak memiliki kesepakatan yang bulat diskusi tentang pengakuan iman dan gereja aturan gereja yang satu mengalami kendala rentangan sebab tidak mudah setiap gereja-gereja di Indonesia menginterpretasi kitab sucinya dan warisan-warisan eklesiologinya dari lembaga-lembaga sendiri berbeda-beda baik di daerah timur dan juga di daerah barat inilah tahun 1953 bahwa mereka menggelontorkan sebuah tujuan dari gereja Kristen di Indonesia itu untuk memiliki satu iman dan satu aturan gereja lalu gerakan kemudian 1960 mereka membahas lagi kesatuan di level lokal karena tadi di level nasional 1953 gagal menyepakati satu iman satu aturan maka 1960-an dimulailah dari level lokal dibuatlah aturan bahwa setiap gereja tidak boleh mendirikan gerejanya di daerah orang lain itu aturannya misalnya HKBP tidak boleh berdiri di Jawa atau gereja di Jawa tidak boleh berdiri di Kalimantan atau gereja Papua tidak boleh berdiri di Sumatera itu aturan supaya semua jadi satu satu gereja nanti jadi kalau ada orang Sumatera pindah ke Kalimantan dia masuk ke GKE atau kalau orang Ambon pindah ke Medan dia masuk HKBP nah kira-kira begitu dulu aturan yang disepakati supaya terjadi gereja Kristen di Indonesia tetapi langkah ini pun tidak disambut dengan baik karena banyak gereja-gereja mendirikan gereja di luar daerah misalnya HKBP mendirikan gereja-KBP di Tanah Jawa di Jakarta di HKBP Kernolong, Jakarta atau sebaliknya GPIB pun mendirikan gereja di Medan dan gereja-gereja lain pun bermunculan di daerah yang lain sehingga kesepakatan ini tidak bisa mencapai tujuan gereja Kristen di Indonesia akhirnya gagal dimulai dari bawah pun gagal dimulai dari atas pun gagal nah kemudian dilanjutkan lagi pada 1994 gerakat Okumina itu mulai membahas soal konsep liturgi yang sama di seluruh gereja-gereja di Indonesia membahas liturgi yang sama semua gereja-gereja harus punya liturgi yang sama dalam rangka penyatuan gereja ini tetapi usaha ini pun gagal karena setiap gereja memiliki konteks yang berbeda liturgi yang berbeda dari warisan-warisan yang berbeda ada warisan Luteran ada warisan Calvinis ada warisan apa namanya baptis ada warisan bermacam-macam sehingga liturginya berbeda-beda tidak bisa disamakan sehingga rencana penyatuan melalui liturgi pun gagal nah pada tahun 1964 ini yang digagas ialah kesatuan dalam perbedaan jadi itu yang mau dicapai jadi bukan soal liturginya sama imannya sama aturannya sama tapi digagas telah kesatuan dalam perbedaan jadi walau berbeda-beda tapi kita sama nah ini pada tahun 1964 lalu pada tahun 1967 di gatas ini adalah sebuah konsep baru tentang tata sinodik ini dengan harapan dengan adanya nanti tata sinodik hukum ini maka tercapai lah cita-cita gereja Kristen di Indonesia atau gereja Kristen yang esat hal-hal yang mereka sampaikan di tata gereja ini tata gereja sinodik hukum ini ialah pertama kebersamaan gereja-gereja untuk membentuk lembaga dalam bentuk sinodik ini yang mereka harapkan dari tata gereja ini 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 yang pertama yang kedua yang diatur dalam tata sinodik ini ialah keputusan sidang bersifat wajib bagi anggota-nggota jadi semua keputusan bersifat wajib bagi artinya keputusan DGI itu harus dilaksanakan di setiap gereja-gereja anggota itu tata gereja itu lalu yang ketiga ajarannya ditentukan ajarannya ialah tentang sabda Allah kemudian pengakuan iman Rasul kemudian yang ketiga ialah pengertian bersama iman ini yang diaturkan jadi diberantaukan tata sinodik yang disini dengan tata sinodik ini maka terjain yang diubah tata sinodik Mertesah lalu keputusan sinodik atau keputusan sidang raya DGI itu bersifat wajib dan ajarannya tentang sabda Allah mengakui iman Rasul dan pengertian bersama dan takut lalu konsep ini ditolak dalam sidang raya DGI Jadi sidang apa namanya sulat ini ditolak pada sidang raya DGI 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 Jadi ini ditolak di penerbangan di penerbangan siapa DGI sidang raya DGI di DGI 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 Bukan lagi dalam bentuk kesamaan iman Kesamaan aturan Kesamaan sinode Bukan itu yang ditawarkan oleh Sidang raya itu Tetapi yang mereka tawarkan Ialah kesatuan Dalam tindak Yang mereka tawarkan disini Ialah kesatuan Dalam tindak Disini kesatuan dalam perbedaan Disini kesatuan dalam tindakan Tindakan itu yang Mau diwujudkan Kesatuan dalam tindakan itu Maksudnya apa? Kita tidak bisa bersatu dalam iman Dalam aturan Atau dalam liturgi Dan dalam pengakuan iman Jadi berbeda-beda Kita tidak bisa bersatu Yang bisa kita bersatu Ialah dalam tindak Ini 1971 Nah akhirnya PGI Melalui sidang raya yang ke-10 Nanti Mulailah Ditemukan sebuah bentuk baru Dari DGI Nah sidang raya Yang ke-10 Di Di Ambon Pada 1981 1984 1984 Sudah meraya ke-10 Di Ambon PGI sudah mulai Melihat bentuk Dari Dirinya Sudah mulai terlihat bentuk Jatidiri Apa yang diputuskan di sidang raya ke-10 Di Ambon Diputuskanlah pertama itu Perbuahan dari DBI Menjadi Persekutuan gereja-gereja di Indonesia Karena kata Dewan Tidak begitu Alkitabiah Dewan lebih kepada Politis Tetapi Persekutuan lebih Alkitabiah Karena di Alkitab Banyak digambarkan Persekutuan 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 Umap percaya Persekutuan Yesus Kristus dengan Bapak Persekutuan Umap percaya Dengan sama Umap percaya Ada persekutuan Persekutuan Orang kudus Banyak kali persekutuan-persekutuan Intinya ialah Bukan lagi Dewan Bukan lagi Sebuah Sidang Yang melihat Secara politis Tapi persekutuan itu Apa namanya Lembaga itu lebih kepada Persekutuan Nah kemudian Selain mengubah Nama Mengubah nama dari DGI menjadi PGI Pada sidang raya ke-10 ini Indah itu LBKG Lima dokumen Keesaan Gereja Lima dokumen Keesaan Gereja Ini yang Hadir Yang diputuskan Pada sidang raya ke-10 Di Mbuk Apa itu sidang Apa itu lima dokumen Keesaan Gereja ini Yang pertama Itulah Yang disebut dengan PTPB PTPB Pokok-kokok tugas Panggilan bersama Pokok-kokok tugas Panggilan bersama Nah dulu Kalau masa Jamannya Soeharto Ada Namanya GBHM Garis-garis besar Haluan negara Dalam Repelita Rencana Pembangunan Setiap tahun Ada GBHM Jadi repelita itu Panjang kepanjang Lalu setiap tahun Ada GBHM Ada Garis-garis besar Haluan negara Jadi PGI pun begitu Ada tema Yang harus dicapai Selama lima tahun Tapi setiap tahun Ada PTPB Pokok-kokok tugas Panggilan bersama Di setiap gereja Punya tugas Panggilan bersama Entah gereja apapun dia Tetapi dia Anggota PGI Dia memiliki tugas-tugas Panggilan bersama Ada pokok-pokok Tugas panggilan bersama Itu yang dihadupkan Dalam dokumen Pemahaman bersama Iman Kristi BMIK Pemahaman bersama Iman Kristi Mengapa ini dokumen Yang akhirnya Dijadikan sebagai Lima dokumen Karena kalau kita lihat nanti Mulai dari awal Mereka ini Ada ajaran yang Tunggal tentang iman Iman Kemudian aturan gereja Ada iman Kemudian aturan gereja Lalu berbicara tentang iman lagi Akhirnya Bukan lagi iman itu yang bisa makan Bukan Bukan lagi cara orang beriman itu yang bisa makan Tapi akhirnya apa yang terjadi Pemahaman Bersama Jadi umat Kristen di Indonesia sama-sama memahami Bagaimana Gereja harus utama beriman Bagaimana gereja Injili beriman Bagaimana gereja arusmatik beriman Kita pahami secara bersama Sehingga tidak ada lagi saling Menghujat Atau saling Mengejek Antara gereja-gereja Jadi yang dihadirkan ialah Pemahaman bersai Misalnya Ketika orang Pentakosta misalnya Membaktis dengan selam Kita pahami iman mereka seperti itu Ya gak apa-apa Silahkan Kalau ada dipercik seperti kita Mereka pahami Gak apa-apa Pokoknya kita Memahami bersama iman itu Kalau ada orang Misalnya gereja mengajarkan berpuasa Silahkan aja Berpuasa Tidak mau makan Tidak mau minum Misalnya Selama Tujuh hari Atau selama Satu bulan Ya silahkan aja Gak apa-apa Itu toh iman kalian Kita gak Ada puasa Ya juga mereka Harus menerima Atau ada gereja yang Tidak mau makan darah Ya silahkan aja Ada gereja yang mau makan batu Silahkan aja Tidak salah Pokoknya Ya dipahami bersama Jangan mengejek Nanti kalau ada misalnya Jemaat yang tidak mau makan darah Eh Pemahaman Tidak makan darah Jangan Jangan ejek dia Atau Kita yang makan Yang keras-keras Misalnya Darah Kau makan darah Kau Kau tahu darah itu Penyakit Eh jangan Jangan saling mengajak Karena kalau kita Misalnya saling mengajak Nanti bisa berkelah Lagi misalnya Saya tidak mau makan darah Selapun tidak bisa makan darah Di daging itu Kalaupun itu diperas Pasti ada darah di situ Entah kau panggang Kau goreng Atau kau bakar pun itu Pasti ada darah di situ Jadi setiap daging Punya darah Jadi kalau dikatakan Aku tidak makan darah Itu kan bohong Tapi kalau dikatakan Aku tidak mau makan darah banyak Betul Tapi kalau darah sedikit Boleh Tapi samanya Mencuri seribu dengan mencuri satu triliun Sama dosanya Sama-sama kayak ngeraka Jadi baik Baik-baiknya dimikmah Kalau tidak berdarah semua Apain harus ditahan-tahan selera Nah itu Yang tidak berdarah Yalah kusik Ini tidak berdarah Kalau kalian makan Tidak berdarah Inilah Kusik Ini tidak berdarah Walau merah Ini bukan darah Itu kalau saling mengecek Lalu mereka mengatakan Kalian pun dibaptis Dipercit Sedikit air Aku membaptis kau Sedikit Makanya mereka bilang Makanya orang-orang Gereja arus utama itu Pelit Karena Karena yang dibaptis kepalanya Tidak ikut dompetnya Kalau mereka kan semua Di atas ke bawah Ting di dalam Basah Jadi ikut dompetnya pun Dibaptis Makanya yang beri pun Besar-besar Kalau kita kan enggak Karena yang dibaptis Ini aja Makanya kita Kalau Apa Atau Sinode Atau rapat Banyak kali Argumen Ngomong Karena yang dibaptis Pikirannya Tapi ketika Diminta tanggung jawab Tidak ada yang mau Sekarang kita kumpul Salah seluruh ribu Per orang Waduh Gak ada Wah Lupa Tapi kalau tadi Bicara Wah Semua dibicarakannya Langit dan bumi Dan segala Isinya Atau Misalnya waktu Sermon Sermon itu kan Kalau bicara Ayat-ayat Firman Tuhan Semua penatua ini Bicara ini Seperti ahli teologi Sampai Sampai tiga Bicara Begini Bicara 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 Habis Sermon Lalu bicara Pelayanan Siapa yang merangin Dari minggu depan Janganlah saya Siapa yang pendiri matah Di setiap minggu Bicara 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 Buatlah roster Kalau misalnya Satu sentua Satu lingkungan Satu wet Ada 20 jemaat Yang dia tanggung jawab Buat jadwal Tanggal 1 Ke rumah si A Tanggal 2 Ke rumah si C Tanggal 3 Sampai tanggal 20 Dia udah buat tugas Lalu setiap sermon Panggil dia Hei setua Sudah pernah kau pergi Ke rumah si A Belum Mengapa Berarti kita jadwal lagi Atau bulan depan Pasti kan Kita tanya Bulan depan Kau pergi ke sana Pasti nanti takut Mereka Tidak mau sermon Gara-gara Belum kunjungi rumah tangga Jadi mereka yang Jentungan Tidak sermon Para sendiri sermon Langsung Buat seterit Sentua Ex Ya pak Ya man Sudah pernah Ke jemaat ini Tiga rumah Ke rumah Belum pernah kau Wah kita yang singgak-singgak kan Ini ke rumah Sepoltak Udah man Berapa anaknya Aduh lupa Kenapa kau sata Kita yang menyenggak dia kan Wah anaknya tiga man Berapa anaknya tiga Yang paling besar berapa usianya 19 tahun Kuliah dimana ini Aduh lupa aku nanya Mengapa gak kau tanya Jadi kapan lagi dia menyenggak kita Kita yang menyenggak dia kan Itu Karena kita buat jadwalnya Jadi jangan biarkan mereka yang menyenggak-nyenggak kita Kita yang menyenggak-nyenggak mereka Kalau seperti itu Sermonnya Waduh Mungkin nanti mereka Gak pernah lagi punya kesempatan Membantai pendeta ya Menyenggak pendeta Jadi setiap sermon kita yang menyenggak Nah karena sekarang Definisi penatua itu Saya tidak tahu Di gerja kita masing-masing ya Apa itu definisi penatua Apa tugas mereka yang pertama Di gerja kita Menjadi Berarti kalian belum pernah baca Tahbisan sentuh ya Pembantai pendeta Pangurup ini pendeta dohamu Itu kalimatnya begitu Gak tahu saya di gerja lain Tapi itu biasa Pertohonan pangurup ini pendeta dohamu Kalau terjemah Kalian ke pembantai pendeta Tapi sentuhnya gak mau disebut Membantu pendeta Yang terjadi pendeta Membantu sentuhnya Ini yang terjadi Nah kalau misalnya datanglah dokter Mau visit ke rumah sakit Ke ruangan Apa yang dikerjakan suster Sebelumnya dokter datang Dia pertama bawa tensi Tensi dulu ya ingat Karena dokter mau datang Obat Bersambung Sudah makan obat Sudah Baru apa lagi Dia pastikan Peruangan sudah diperl Dia pastikan Tidur sudah rapi Semua rapi Dilipat Semua tamu yang Atau keluarga yang menjaga Suruh keluar Keluar dulu ya Dokter muda Tidur fisik Kalau datang dokter Dokter jarang di depan Atau di belakang Susternya Susternya di depan Perawatnya di depan Silakan dok Gimana bu Sakit Bagaimana Sudah aman Sudah aman Cunti ya Begini ya Menyunti siapa Bukan dokter Dia hanya Simbunya itu simbunya Oke Oke ya Sekarang datang Pendeta Kejemaat Bakaran Mana nomor nyanyian kita Belum aman Datang pendeta Nomor satu Nomor dua Pendeta yang belum bisa Pasang Dia lihat Belum bisa Aduh Mana sampai kita Malu Sabu lagi Pendeta yang nyatu Lalu hukbah Pendeta ini Masuk ke altar Sekarang Sekarang Sambil Dia melap Ini Karena kotor Jubahnya itu melap Nimble Habis ibadah Jubahnya kotor Ini bersih Jadi pendeta Membantu Sintua Sekarang Kita ke jemaat itu Sintuanya Gini Tapi ini semua Enggak beres Jadi pendeta Enggak beres Jadi bereskannya Jangan-jangan Nanti kelihatan juga Seperti itu Kalau saya Enggak mau Saya buat aturan Sebelum pendeta Datang ke bagaran Pertama Bersihkan gereja Dan altar Lalu Harus siap Nomor lagu Nyanyi Kita datang Memang memimpin Ibadah Itu Buat aturan Lalu Nanti di sermon Raswa bilang Tugas Sintua Saya nanti Minggu depan Kesana Siapkan Bersihkan gereja Bersihkan ini Bersihkan ini Senang kita Saya datang Misalnya kesini Senang Karena ada teh Ini Datang pendeta Teh Tak ada Akhirnya pendeta Bawa Akuannya Sudah diletakkan Aku gak ngerti Pulang pun Pulang sendiri Gak diajak makan Karena beda Pendeta jaman dulu Gak pendeta jaman sekarang Pendeta jaman dulu Masih jauh Sudah latang itu Sintua Di jemaat Mengejar Kalau bahasa Antara Mengalwalo Bahasa Madungu juga Mengalwalo Menyambung Sini tas Naman pendeta Bang tadi Kalau bawa Tas pendeta Bawa Tas ke Rumah guru jemaat Mama Kenapa Pendeta Minum kopi Minum manis Lalu di belakang Sudah Jadi masak itu Nomor miyak-miyak Sudah dimasak Karena datang pendeta Dan malangnya dibuat Evangelisas Ibodoh Raya Karena pasti pakai lampu Petromax Nah pulang pendetanya Besoknya Kok diantar Bawa tas Karena bagi mereka Siapa yang bawa tas pendeta Nanti diberkati Tapi Lalu dipanggil Pertama Kalau waktu Pendetanya Belanda Atau Jerman Semua termata Dipanggil Tuhan Tuhan pendeta Yang mati B1 Atau B2 Mati Menyambung pendeta Lalu bergantilah Dari pendeta Semua termata Menjadi pendeta Sibirong mata Kita Beri bumi Datang Masih dijemput Masih di bawah Atasnya Yang mati Yang mati Bukan lagi Nama minyak-minyak Mati Ayam Bukan lagi Nama minyak-minyak Sudah ayam Panggilannya bukan lagi Tuhan Panggilannya Ama Koras Angat pendeta Atau Atau ada yang memanggil Opung Lalu Bergembang zaman Datang pendeta Dari 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 Tentang 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 Sendiri Panggilannya Bukan lagi Ama Ebre Herroho Karena tulangnya Setuanya Pak Malam Malam Ambil Di rumah Disitu Tulang Bukan lagi Disimpili Ayam Makan sendiri Kalau ada Kalau gak ada Bisa pulang sendiri Itu sekarang Perubahan Lalu Panggilan terakhir Bukan lagi Hei Hei Ngarol Ambil Karena Karena pendetanya Sama-sama Dilapur Menjudi Pes Dua Dau Hei Hei Sama Hei Depakter Hei Pendeta Itu dia Mereka Minggu Hei Itu sekarang Terkembang Tergantung Zaman Gak tau Sekarang Panggilannya Apa Kalau habis Hei Gak tau Sekarang Apa Panggilan Sekarang Bro Bro Bagaimana Bro Minggu Bro Atau Apa lagi Panggilan Sekarang Lai Boy Boy Gimana boy Bestie Bestie Ada lagi dulu Kalau laki-laki kan Aparat Perempuan Apri Terserah Ada panggilan apa Itu artinya Terjadi Degradasi Terhadap Pendeta Itu Itu yang kita Lihat Sehingga Gerakan Okumene itu Begitu Mengalami Dinamika Mengalami Dinamika Jadi Terjadilah Viagam Saling Mengakui Saling Menerima Itu yang Viagam Viagam Saling Mengakui Dan Saling Mengakui Saling Mengakui Saling Mengakui Mengharga VSM SM Viagam 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 Saling Mengakui Saling Mengharga Jadi Kalau Sudah Dinikahkan Pentakosta Kita harus Akui Kalau Sudah Dinikahkan Katolik Kita harus Akui Dulu Dikeluarkan Mulai Sederion Mulai Sejak Hari Ini Si Polan Telah Dikeluarkan Dari Gereja Ini Karena Menikah Dengan Orang Katolik Tapi Dengan Adanya Dokumen Kesan Gereja Yang Saling Mengakui Saling Menghargai Kita Sudah Tidak Lagi Saling Meng-ex Komunikasi Tidak Saling Menghukum Kita Menghargai Jadi Kalau Sudah Dibaktis Di Gerja Pentakosta Itu Setara Dengan Sini Kita Tau Kalau Sudah Krisma Misalnya Dikatolik Tau Sala Disini Karena Sudah Setara Dibaktis Di Kita Belum Mereka Akui Baktis Sana Belum Bertubak Kau Karena Sedikit Kepala Kena Air Harus Dibenam Kena Itu Jadi Memang Ada Juga Banyak Baiknya Tapi Jangan Dibaktis Lagi Namanya Ketika Saya Misalnya Di Sungai Jardin Di Di Israel Kemarin Ayo Masuk Kesini Supaya Dibaktis Seperti Yuhanes Masuk Juga Tapi Ketika Pendetanya Mau Baptis Saya Bila Jangan Aku Mau Menyelam San Hanya 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 Itu Aja Kan Ketika Gini Dia Mau Buk Jangan Hanya Buk Jangan Lah Saya Mau Menyelam Menyelam Sama itu seperti di kami, karena kan nanti kalau suami istri ikut, ditekuhkan lagi pernikahannya disitu Ada musik, teng 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 Pertanyaannya begini, apakah saudara masih mencintai istrimu? Kalau sempat dikatakan tidak, bahaya kan Itu pertanyaannya, apakah saudara masih mencintai istrimu? Padahal dari Indonesia, terus berkerah ya Sampai di sana, baru diberkasih dan Baru dikasih dan surat pemberkatan pernikahan Bayar 20 dolar 20 dolar berapa? Hampir 300 ribu kan? Sayang sekali Kalau hanya teman dapat 20 dolar Tapi itu sekarang bisnis Bisnis Tapi waktu itu memang saya tidak Ikut inang kan istri ikut, sehingga Mau diberkati masyarakat Temannya kan tidak bisa Tapi orang lain datang, wakil-wakil yang resmi Kalau mereka diberkati, saya pergi minum, karena kan kan anggun Setiap pergi ke toko, dikasih tester Jadi disini dikasih kan, minum Pergi ke toko lain Tester Sampai 20 toko pulang Tester 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 Nah itu, jadi Ya enak lah Nanti kalau kalian punya kesempatan Itu yang ketiga Lalu kemudian tata dasar Tata dasar TDI Padasar aturan TDI Lalu yang kelima Lalu yang kelima Kemandirian Teologi Daya dan Dana K2 KT2 KT2 KTB2 KTB2 Kemandirian Teologi Daya dan Dana Minggu yang lalu sudah saya sebut itu Self-supporting Self-government Self-propagating Lalu itu diserap menjadi dokumen Kemandirian Teologi Daya dan Dana Atau KTU Itu lima dokumen Di situ gereja harus mandiri Dulu kita dibantu oleh lembaga-lembaga sendiri Misalnya sekarang UEM LWF ELCA Mereka bantu kita Menurut program-program Tapi tidak selamanya kita dibantu oleh mereka Kita harus pikirkan Gereja kita mandiri Secara teologi Daya dan Dana Makanya gereja-gereja mulailah punya Kebun kelapa sawit Ada Selain kebun kelapa sawit mungkin ada percetakan Selain percetakan mungkin ada sekolah Selain sekolah mungkin ada Percetakan Itu dalam rangka Kita tidak lagi mengimis ke lembaga-lembaga ekumen lain di luar negeri Tapi kita Bisa mandiri Untuk menggaji Pelayan operasional gereja Dan sebagainya Itu makanya ada kolekte Di kita Kolekte itu kan dalam rangka Self supporting Kemandirian Dan Jadi ada kolekte Itu nanti kan kolekte pertama biasanya ke gereja lokal Kolekte kedua itu ke pusat Itu kan kebijakan apa sebenarnya kebijakan gerejanya kan Atau ada persembahan bulanan Persembahan bulanan Persembahan bulanan 100% ke pusat Kolekte-kolekte itu di gereja Tergantung gerejanya Bagaimana membuat keputusan supaya Pusat jalan Lokal jalan Itulah gereja yang bersifat sinodal Kalau gereja yang bersifat sinodal itu keuangannya ditata Ada tata kelola keuang Jadi kemana uang itu Berjalan Fungsinya Tugas Gunanya Ada Tidak seperti gereja-gereja Pantakosta harus mati injili Kalau mereka kan Dami madihamu Uang madihau katanya Dami sejak terbagimu Uang persembahan bagiku Karena saya harus persembahan bagi dia kan Makanya dia berani Beri yang terbaik untuk Tuhan Beran untuk dia Bukan untuk Tuhan Untuk dia Saudara-saudara Saya yakin kalian telah mempersiapkan Persembahan dari rumah Tetapi Tuhan tidak butuh itu Karena yang dipersembahan Kan 5 ribu Sekali persembahan kan 5 ribu atau 2 ribu Tuhan tidak suka itu Maka bukanlah pemulihan yang terbaik Semakin kau beri Semakin diberi 30 kelima 60 kelima 100 kelima Haleluya 100 ribu Jangan beri 1 lembar 2 lembar 3 lembar Pulang jalan kaki Mereka Haleluya 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 Tuhan berkadi Tuhan berkadi Jumbali minggu itu kita nggak seperti itu amin 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 kolektif itu serahkan ke resort serahkan ke distrik serahkan ke pusat pendeta gajinya sedikit tengoklah pentecostelis 10 katanya mobil pendetanya Fortuner Pajara Seporo tembak pendeta kita jemaahnya 2500 kata sepeda motor Astragren 95 Hai Pergilah ke sekolah STT Pedita Harapan itu kami nggak dosen-dosen yang ngajar tampil disini saya nulis-nulis lagi capek nulis disini menghabiskan energi dua kali kerja pada tahun 1945 1945 tapi kalau ada ini kan tinggal tunjukkan ya tapi ini capek itulah tadi karena alurnya berbeda tapi kalau pentecostelis itu kan semua makanya jangan heran nanti misalnya Gilbert lemendong di puncak villanya beberapa bukan hanya satu mobilnya yang tidak mau dia beli kerari kan itu kalau kita ya udah lah jaman-jaman mobil yang tak pernah dipakai orang lagi sudah ke luar rasa itu dipakai kan asal ada diri itu nah inilah kemanderian mudah-mudahan nanti gereja kita di Indonesia sudah mandiri semua mandiri keuangan mandiri teologi mandiri daya-daya pun kita begitu tidak semua gereja mempersiapkan daya SDM ya sumber daya manusianya untuk siap bertarung baik di lokal regional nasional dan internasional Hai cobalah kita lihat sekarang yang masuk ke internasional kan bukan dari barat lagi sudah dari timur Henry telebang itu kan dari timur dari barat sudah lagi nanti pertarungan ketua PGI begitu kalau ketua umum dari barat sekumnya dari timur kalau ketua umumnya dari timur sekumnya sekumnya dari barat sekarang kan komer dari barat maka sekjennya dari timur berikutnya nanti lihat akan dari timur ketunya sekjen dari barat Sekarang siapa yang mau sekjen sekum SDM kita enggak ada Hai menimak kalau timur mereka siapkan terus Hai jadi kita sumber daya manusia kita jarang karena yang mau sekolah itu adalah orang-orang yang Hai apa namanya yang yang bermasalah di jemaat di sekolah Hai tembakan seperti itu kan ditempatkan dia ke sana enggak mau dia sekolah dia Hai dari misalnya dia dipindahkan dari Medan berhenti ke Pardilitan atau kisihiu atau gimana-mana nggak mau dia kesana ditugaskan urusnya sekolah aku sekolah dia Hai tapi setelah dokter enggak berkualitas Hai tidak mampu bersaing di kalangan teolog-teolog nasional internasional Hai jadi SDM kita seperti itu bukan benar-benar memang berkualitas bersaing Hai nah sekarang lihatlah sidang raja UM baru sekarang berlangsung di Jerman kan Hai siapa yang terpilih dari kita nanti untuk sekjen wilayah Asia saja menggantikan Petrus segitu misalnya Petrus segitu tahu kalau Petrus segitu GKJGKJTW itu Hai sedikitnya itu jemaat 5000 jiwanya Hai kalian hakai GKPS 300.000 jiwa tapi nggak bisa bersaing orang-orang di sana Hai gitu Hai jadi soal SDM itu Hai makanya ia bersiapkan dirimu kalau ingin menjadi pimpinan Hai perlengkapi dirimu Hai dengan apa yang ada Hai kemarin kecuali saya sampaikan n-ah itu ya Hai nipur achievement selesai sampaikan hai 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 kok mit mito-mito for aciv n-ah Hai siap ke dirimu kalau ingin jadi pendeta yang sdm-nya bagus apa yang mau kau tambahkan dirimu supaya maju minimal bahasa Inggris harus bisa komunikasi persimpis atau berpasimpis Hai gitu ini sudah jam satu ya pantasan semua duduk ya mau makan mungkin tadi makan di selama makan di luar mandi ya semua ya mandi artinya makan di luar hari ini serang oh iya kalau begitu sampai disini lah silakan siapa ingin berdoa nanti dibuat dia dikatakan orang mengambil hak orang kelihatan keadaan kalau kita berbeda juga bahwa bukan pada saat ini kita bisa ikan kita 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 Oke terima kasih ya